bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video sebelumnya teman inspirasi pernah mengupload tentang bagaimana cara menyemai apel menyemai apel dari biji untuk kali ini kami akan mencoba menyemai biji anggur ini kami sudah menyediakan buah anggur dan akan kami ambil bijinya kemudian akan kami semai langsung dengan menggunakan tisu sebenarnya ada beberapa cara untuk menyemai biji dari buah-buahan seperti salah satu contohnya dengan mengeringkan terlebih dahulu menjemur biji misal biji anggur dijemur terlebih dahulu dikeringkan ini tujuannya untuk mengurangi masa dormansi dari biji buah yang akan kita semai kemudian setelah itu bisa langsung ditanam di media tanam bisa langsung disemai di media tanam nah untuk kali ini teman inspirasi akan langsung mengambil biji dari buah anggur ini untuk kita semai dengan menggunakan tisu nah ini biji buah anggur yang kita dapatkan kemudian langkah selanjutnya ini kami akan membungkus biji-biji anggur ini dengan menggunakan tisu kemudian akan kami masukkan dengan menggunakan gelas kaca karena kami akan melakukan beberapa persemayan pada beberapa buah jadi untuk menghemat tempat nah kita tata seperti ini agar lebih terlihat lebih rapi dan juga lebih mudah dalam pengambilan kecambah nantinya nah setelah itu kita lipat tisu ini kemudian kita basahi cukup basah saja jangan terlalu kebanyakan air karena itu bisa membuat benih dari biji anggur ini ini lebih cepat membusuk nah tetapi kita tetap harus selalu mengontrol kondisi dari tisu ini seandainya sudah terlihat mengering ini kita bisa tambahkan air sedikit demi sedikit agar tetap lembab jadi untuk menjaga kelembapan dari tisu yang digunakan untuk memukus biji buah anggur terima kasih terima kasih dengan menggunakan dengan menggunakan temperatur ideal untuk proses stratifikasi dan suhu yang stabil ini antara 1 sampai 3 derajat celcius nah untuk mencapai suhu yang ideal ideal tersebut ini kami akan memasukkan biji dari buah-buah di biji-biji dari buah anggur ini ke dalam kulkas karena ini salah satu cara terbaik untuk mempercepat proses perkecambahan pada biji buah anggur di dalam kulkas ini kita bisa menunggu paling cepat ini 10 hari ataupun sampai 2 minggu jadi antara 10 sampai 15 biji buah anggur ini sudah bisa mulai berkecambah nah tanaman anggur yang masih muda ini ini memerlukan sinar matahari 7 sampai 8 jam setiap hari jadi untuk tanaman anggur yang masih muda ini ini kami tempatkan di teras atau di balkon sehingga bisa tersinari matahari saat pagi dan hanya saat pagi dan sore nah ini sekarang kami akan memindahkan biji dari buah anggur yang sudah berkecambah ini ada beberapa yang sudah panjang-panjang sudah terlihat dari luar nah untuk kali ini kami praktek menggunakan tisu untuk menyemai sebenarnya ada beberapa cara untuk menyemai tidak menggunakan tisu yakni dengan langsung dengan menggunakan media tanam misalnya tanah nah ini karena ada tunas yang sudah panjang-panjang maka harus segera kami pindahkan ke media tanam ini kami menggunakan cup seperti biasa kami gunakan untuk menyemai ini ini harus hati-hati ya karena cabahnya sudah ada yang panjang-panjang takutnya patah nah untuk menyemai dengan menggunakan tisu seperti ini ini tetap tergantung pada kualitas dari biji buah anggur nah ini yang kami semai ini 10 hari sudah mulai tumbuh ke cambahnya dan ini sudah 2 minggu jadi cambahnya sudah ada yang panjang ya ini saya pindahkan terlebih dahulu nah selain dengan cara menggunakan tisu ini biasa juga ada cara lain yakni dengan yang pertama mengeringkan terlebih dahulu biji dari buah anggur jadi tidak langsung disemai tidak langsung ya tidak langsung disemai tapi dikeringkan terlebih dahulu untuk mengurangi masa bermansi dari biji buah anggur kemudian baru ditanam disemai langsung ke media tanam nah ini ada biji yang sudah panjang sudah bercambah ya ini sudah 2 cm lebih dan yang ini ini ada juga satu cabah yang sudah sangat panjang disini bisa teman-teman lihat ini cabahnya masih menempel pada biji buah anggur nah pada biji buah anggur ini ini kan ada 2 bagian ada kulit luar dan kulit dalam nah untuk mempercepat proses persemayan agar cepat berkecambah ini ada baiknya ini dikupas terlebih dahulu dikelupas terlebih dahulu kulit bagian luarnya sehingga sisakan kulit yang bagian dalam dan itu akan lebih mempercepat pertumbuhan kecambah ya tapi mesti untuk kali ini taman inspirasi langsung menyemai dari buahnya jadi tidak mengelupaskan kulitnya dan ternyata Alhamdulillah bisa cepat tumbuh dan kecambahnya pun juga terlihat sangat terlihat sehat meski ada yang sudah panjang dan ada juga yang masih pendek terlihat nah ini campah-campah yang lain ini kami mendapatkan 10 biji biji buah anggur yang sudah berkecambah dan yang lainnya belum ada juga satu yang tidak bagus nah untuk menyemai dengan menggunakan tisu ini ini jangan sampai terlalu basah tisunya cukup 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 dibasahi saja tisunya ya jangan sampai terendam air jadi airnya jangan terlalu banyak karena itu akan membuat biji dari biji anggur ini membusuk jadi memang benar banyak yang mengatakan susah untuk menyemai biji anggur memang seperti itu tapi itu tetap juga tergantung pada kualitas dari buah anggur buah anggur nah ini sudah tujuh yang kami pindah tanam ini masih ada tiga yang cabanya masih kecil-kecil nah setelah pindah tanam ini usahakan agar tanah yang media tanam pada cup ini ini jangan terlalu basah cukup lembab saja karena kalau terlalu basah ini bisa membuat kecambah dari biji anggur ini membusuk dan jangan lupa tetap ini ditempatkan di tempat yang teduh jangan langsung terkena sinar matahari nah untuk perawatannya lagi kita cukup menyemprotkan air dengan dengan spray agar membuat pembukaan dari tanah ini tetap selalu lembab seandainya sudah terlihat kering jadi jangan disiram terlalu banyak sampai nanti cambah dari biji buah anggur ini sudah kira-kira setinggi lima atau sampai sepuluh ini baru kita berikan pelakuan yang berbeda nah teman-teman ini tanaman anggurnya sudah lebih besar ini ini yang masih kecil ini petumbuhannya lebih lambat nah ini ini sudah mulai lebih besar ini sudah ada berapa daun sudah ada lima daun ini yang sudah lebih besar lagi nah untuk perawatannya agar tanaman persemaian anggur ini bisa tumbuh lebih bagus ikan ini kami taruh di teras lantai 2 tapi beda rumah jadi bisa setiap pagi ini kita taruh tempat yang lebih panas karena disini ini hanya mendapatkan sinar matahari yang sebentar saja tapi sinar matahari pagi ini ini sangat bagus untuk petumpuan tanaman jadi jadi sebenarnya kami menjemur pakaian ini kami juga sering memindahkan persemaian anggur ini nah teman-teman sekarang saya akan memindahkan tanaman anggur ini agar tanaman anggur ini bisa berkembang lebih cepat ini yang paling besar saya pindahkan terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadi seperti ini ya teman-teman hasil dari persemayan anggur persemayan dari biji buah anggur dan ternyata meskipun harus menunggu cukup lama untuk mengecambahkan biji anggur ini tapi Alhamdulillah hasilnya pun tidak mengecewakan jadi kita bisa menikmati tanaman yang mungil ini yang hijau ya dengan batang merah dan daun yang hijau seperti ini ternyata kita tetap bisa menyemai menanam tanaman anggur dari biji jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin nah demikianlah teman-teman dan selalu kami ingatkan untuk tetap selalu berdoa kepada Allah SWT di setiap aktivitas yang kita kerjakan agar kita selalu senantiasa ingat kepada Allah yang maha menciptakan yang maha menghidupkan cukup sekian dari kami silahkan sedangkan mencoba semoga berhasil wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih